Intro Hai pembaca setiabatampos, jumpa lagi bersama saya Cahaya Siman Juntak dalam program Hot News edisi Selasa 20 Juni 2023 bersama saya sekarang itu sudah ada wakil pimpinan redaksi Bang Yusuf Hai Bang Yusuf dan terbaru ini ada tamu kita dari redaktur Pro Capri Bang Gusti ya Benny Hai Bang Benny apa kabar? Hai baik Oke tadi saya mengintip email di dapur redaksi itu ada sekitar 21 berita yang masuk dan ada berita dari nasional itu peluncuran satelit Satria di Amerika yang disaksikan juga oleh Presiden Joko Widodo tadi ada posting di Instagramnya itu untuk memacu teknologi digital kita satelit itu akan ada di angkasanya Papua dan itu termasuk berita utama kita hari ini ya dan dari daerah tadi itu Bang ada masalah BUMD sama Idul Adha Nah sebelum ke Bang Yusuf nih Bang apa kabar Pro Capri? Terima kasih ya seperti kita tahu bahwa Pro Capri itu memuat berita-berita yang berasal dari daerah-daerah yang ada di selain dari Batam memang sebagai daerah kepulauan memang di Pro Capri ini ada berita-berita berapa berita menarik yang mungkin bisa kita hadirkan ke pembaca setiap Batam Post salah satunya yaitu dari Gubernur Capri, Bapak Ansar Ahmad Pak Gubernur meminta dilakukan evaluasi terhadap BUMD yang selama ini sering mengalami kerugian-kerugian seperti kita tahu, seharusnya BUMD itu merupakan sumber PAD bagi daerah tapi kenyataannya selama ini selalu merugi jadi Gubernur meminta kepada asisten untuk melakukan evaluasi oke selanjutnya ada juga mengenai persiapan pawai takbir untuk malam Idul Adha nanti oke dimana di Tanjung Pinang akan mengadakan pawai takbir dan pemerintah setempat sudah memberikan sempatan kepada masyarakat yang ingin dikoserta untuk segera mendaftar mereka memberikan bagi peserta 100 peserta pertama yang mendaftar gratis uang gratis BBM sebanyak 10 liter jadi ya itu suatu hal yang menarik juga bagi peserta lumayan juga ya Mereka bisa menghemat biaya lumayan bagi daerah mereka dan juga terkait Idul Adha di Prokepi juga ada dilakukan pengetikkan kesehatan hewan kurban oke ya 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 itu penting enaknya hewan kurban yang akan disembeli nantinya untuk Idul Adha terbebas dari berbagai macam penyakit dan disana sudah dipastikan sekitar 70 ekor sapi sudah dilakukan pemerintahan dan mereka Alhamdulillah sehat semua dan bisa disembeli layak sembelinya layak sembelinya itu di Tanjung Pinang ya di Tanjung Pinang oke bagaimana dari daerah-daerah lain seperti Karimun, Anambas, Natuna apa kita masih menunggu Pak? untuk di Anambas, Natuna kita masih menunggu begitu juga di Karimun mungkin kawan-kawan disana masih melakukan persiapan atau mengkonfirmasi berita-berita yang akan mereka siapkan nantinya cuma untuk di Bintan kita sudah ada dapat laporan dari kawan-kawan disana bahwa pemerintah daerah, bupatinya sendiri meminta PMA atau penonton modal asing untuk lebih memfokuskan dalam pergerukan terhadap kerja menerima anak-anak tempatan yang sudah dibekali dengan berbagai keterampilan oke dari Bintan ya kita ketahui bahwa masyarakat jangan jadi mereka jadi penonton nantinya dengan adilnya PMA-PMA disebut makanya Bupati kembali menegaskan kepada perusahaan oke nah Bang Ucup, cukup menarik nih berita dari Prokepri ada evaluasi BUMD sama Gubernur terus ada tentang pemberian BBM untuk peserta memperingati Hari Raya Kurban nah kalau diutama apa nih yang menarik Bang Ucup? yang pertama itu tentu liputan khusus oh ya yang temanya biasa itu tentang ini apa krisis yang berkepanjang oh akhirnya keluar juga itu liputan khusus ya ada hampir 2 bulan ini hampir tiap hari ada selalu ada keluhan dari beberapa wilayah di Batam itu mereka yang mati air, begadang, sampai ada yang meninggal bahkan kan itu malah dibilang pelanggaran HAM gak sih? maksudnya itu kebutuhan vital, kebutuhan dasar tapi itu pelanggaran HAM maksudnya tapi kan gak disengaja tapi itu ya kebutuhan dasar artinya itu perlu perhatian khusus dari regulator di Batam tidak disengaja tapi harusnya ada solusi cepat dong Bang harusnya makanya kita dibuat di petang khusus tentang krisis air yang berkepanjangan ini kan mungkin baru hari ini mungkin normal kembali kemarin kan di pipa ozen di depan Keprimut kan sampai membuat tempat kecamatan itu terdampak iya iya luar biasa salah satu komplek tempat tinggal aku itu 2 hari oke oke terus yang kedua itu tentang pasien covid yang sudah tidak ditanggung oleh PCOS oke iya iya benar benar ada aturan baru mungkin presensi anggaran HPBM nah ini juga artinya masyarakat diimpul untuk berhati-hati lebih waspada terhadap penyakit ini meskipun ini sudah masuk ke tahap proses endemi yes tapi kalau dari WHO sebenarnya sudah endemi tapi pemerintah kita akan masih hati-hati untuk menyatakan katanya akan di putuskan berapa hari lagi oleh presiden jadi ya ingin hati-hati-hati di kerumunan seperti kemarin lah waktu masih pandemi covid harus tetap waspada ya bang harus tetap waspada jangan sampai terkena karena sudah biaya sendiri iya di yang masalah pelucuran sakit satya satu itu ada notar ternyata oke iya 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 yang banyak di baltam itu kalau gak salah di ujung-ujung itu masih ada yang blankspot itu iya ada 6 ya iya ada 6 ya iya ada 6 ya masih blankspot banyak mudah-mudahan dengan adanya satya satu ini yang gak ada lagi blankspot artinya ee kan ini pemerintah lebih apa mengutamakan akses yang misalkan untuk kepentingan TNI kita di perbatasan terus pendidikan dan kesehatan itu utamanya dari penguncuran ini yang lain-lain kan berarti juga ter-cover nanti ini iya yang utama itu oke selain itu bang selain itu masalah PBDB SMP dan SMK berakhir hari ini iya iya apakah semua ter-cover itu nanti bang tidak itu akan muncul masalah baru lagi biasanya seperti itu sekarang gua akan antri lagi ya antri lagi antri lagi di sekolah-sekolah ntar masukin sibuk ngurusin hahaha iya 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 oke itu ya perlasaran di sini di lokal sini terus yang ke tiga keempat ya masalah penyalur PM ilegal yang hari ini kita buat sudah ternyata ini pemasarannya dari mulut ke mulut ya iya dari mulut ke mulut aja hahaha tapi itu gak akan ketahuan iya selalu mulus terjadi sebelum terbongkar iya akhirnya kalau gak salah ini dari tahun 2019 2016 ini melakukan apa namanya menyeluruhkan tenaga kerja kita ke Arab Saudi Saudi Qatar kalau kan salah satu negara itu yang terdeteksi ya iya 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 saya gak tahu lagi setelah mungkin di pedalam apakah ada negara-negara tujuan lain selain dua negara itu oke ada lagi bang Cuk? yang ke-6 itu tentang ini apa namanya masalah haji kita oh iya 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 empat orang ya kita tahu kebar dominasi Lansia kan luar biasa untuk kami yang apa namanya kemungkinan besar jamaah itu yang meninggal tuh ya cukup besar juga karena yang paling banyak juga yang udah lanjut siang oke itu mungkin Cai? oke lumayan banyak berita menarik yang akan terbit besok ya ada juga masalah usulan dari Pempro Kepri itu katanya tuh untuk guru-guru honorer menikapi dengan PPDB yang daya tampungnya akan ada penambahan-penambahan kelas katanya Pempro Kepri juga mengusulkan guru P3K atau PPK nantinya kepada pemerintah pusat oke ada pengajuan itu ya ada PPDB juga oke oke sepanjang 800 jadi guru-guru honorer yang sekarang ada itu mungkin mulai mempersiapkan diri oh ada ribuan yang gak bisa diterima itu SMPSM ribuan calon siswa ada pengajuan dari pemerintah provinsi untuk penambahan guru P3K P3K iya iya oke terima kasih Bang Ben atas waktunya terima kasih Bang Uncup atas penjelasannya nah ada cukup banyak berita menarik yang bisa pembaca baca besok di Koran Batam Post salah satunya itu adalah tentang evaluasi perusahaan daerah di Capri yang selalu merugi dan peluncuran satelit Satria dimana Indonesia kini sudah terkoneksi secara global dalam hal internetnya untuk berita-berita lainnya bisa juga disaksikan di batampost.co.id cerdas memilih informasi akurat bersama Batam Post salam redaksi berita-berita terima kasih terima kasih